Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mempelajari tentang mikrotik Oke perkenalkan saya Bu Nikma dari SMK n1 Kota Bekasi pertama sekali kita install virtualbox udah di install sebelumnya kemudian disini saya menggunakan versi virtualbox 5.2.18 Oke kita akan coba create file baru atau mesin yang baru namanya itu mikrotik Hai 2020 Oke dp-nya kita pilih adars kemudian versinya kita pilih adars and penuh kita pilih next untuk memori size kita biarkan 64 aja secara default karena tidak memerlukan besar kapasitas memori kemudian kita create virtual harddisk karena kita mau mencoba meng-create virtual mesin yang baru kemudian tipe file nya tipe file nya kita pilih .vdi phd dan pmdk pada percobaan kali ini kita akan mencoba menggunakan VDI kita pilih next selanjutnya storage physical harddisk ini kita akan pilih kalau misalnya dynamic itu harddisk akan digunakan hanya untuk space yang ada sedangkan fix itu tanpa bisa menambahkan space yang ada kita pilih dynamic selanjutnya untuk mikrotik ini kita kita arahkan petnya ke drive-day supaya apa supaya memudahkan di sini saya udah membuat folder itu namanya itu Hai nipah kemudian new folder Hai mikrotik udah namanya tetap kita save nah jadi saya teletepatkan di the drive-day supaya tidak berat DC nya kemudian harddisk nya itu saya kasih 2GB kita create oke langkah yang pertama udah selesai kita kita membuat suatu mesin mesin itu untuk namanya itu sudah kita tentukan kalau misalnya kita lihat di sini nama mesinnya mikrotik 2020 kemudian sistem profesi RAM nya 64 kemudian display nya seperti ini storage nya seperti ini audien seperti ini networknya seperti ini untuk network saya akan kasih disini dua interface yang pertama itu di bridge karena saya menggunakan wireless yang ada di sini saya akan coba dapatkan dari wireless kemudian eh interface yang kedua saya pilih host only adapter Oke jadi yang pertama yang konek ke internet yang kedua yang kelan yang dibawahnya kita pilih Oke Oke kemudian kita start kita start kita tungguin beberapa saat sehingga si mesin akan minta OSnya OSnya kebetulan saya menggunakan mikrotik 634 634.6 isu kemudian kita start oke kita tungguin nah untuk proses instalasi disini ada muncul di apa informasi selamat datang di mikrotik router OS instalasi disini dia menggunakan move around menu using pnn or okay select with spacebar jadi ketika kita mau menggunakannya itu bisa pakai P atau n atau tanda panah kebawah kemudian spacebar untuk menyeleksi semuanya dengan huruf A kemudian minimum dengan M kemudian kita tekan ini karena disini saya pingin install semuanya aplikasi yang ini otomatis saya pilih A Oke kemudian saya tekan I Hai kemudian do you want to keep all konfigurasi disini kalau misalnya kita jawabnya yes berarti dia akan mengarah ke 192.168.88.1 tapi kalau misalnya kita pilih no berarti eh secara default si mikrotik tersebut akan dihapus dan kita create yang baru disini kita akan create yang baru disini saya pilih no kemudian apakah yakin akan menghapus data tersebut ya kita tungguin kita tungguin sampai sampai berapa persen sampai 100% Oke disini dia akan mulai instalasi sistemnya 6346 kemudian wirelessnya 6346 dan seterusnya hotspot juga ada GPS dan sebagainya Nah sebelum kita enter alangkah baiknya kita keluarkan dulu di pd-nya Oke disini udah keluar kemudian saya tekan enter eh ternyata dia kembali lagi Oke kita ulang kita Hai kemudian kita I do you want to keep all konfigurasi kita pilih no kemudian yes berarti di sd-tidy itu belum belum keluar belum muncul pop-up-nya hai 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 Oke mulai instalasi 634.6 6.34.6 seterusnya 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 hai 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 kita coba keluarin DVD nya tekan kontrol yang ini disini kan ada kontrol right Hai untuk device kemudian kita optik device limo prom di virtual kita force mount kemudian kita enter kita tungguin starting Hai sehingga muncul login untuk si mikrotiknya hai 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 Oke disini yang pertama sekali kita akan merubah nama identitas mikrotik dengan perintah sistem identiti set name paragensnya nika ni nee şimdi ini nama nama önemli user kita misalkan oke di sini dia akan berubah Hai kemudian Hai dx Hai kita tambahkan Hai 192 Hai kita cek dulu di sini API yang sudah terpakai itu IP berapa karena kita interface yang pernah pertama itu itu koneksi ke internet langsung oke di sini akan saya cek statusnya kemudian kita klik detail 100 250 berarti boleh saya pakai 251 192 168 100-200-51-24 interface ether1 yang koneksi ke internetnya kemudian IP address yang kedua saya kasih adresnya 251 251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251. 192 168 100.1 IP DNS set server 192 168 88 100.1 koma 8.8.8 hello remote request yes ini untuk koneksi ke DNSnya kita pilih bisa tambahkan IP si Google nya dengan IP 88 gatewaynya ke 100 kemudian kita enter gateway itu 100 dari sini tadi kita akan cek yang koneksi dia ke internet gateway ke arah keluar itu adalah yang terdapat di sini jadi gateway itu harus sama dengan yang ini IP default gateway yang ini beda karena 250 udah dipakai sama si laptop kemudian di routernya kita pakai 251 Oke kemudian kita coba ping ke Google ping ke 88 kreplik kita coba ping ke gateway 192 168 100.1 Oke replay Hai tandanya replay itu ada size TTL 642 milisecond kemudian kita ping ke Google oke replay Nah bagaimana sih caranya ini kan berbasis tag bagaimana sih caranya kita menggunakan winbox untuk mikrotik rata-rata kita lebih cenderung menggunakan winbox biarpun teks itu lebih cepat ya daripada winbox di sini di sini dia akan muncul eh coba kita repress snakeboardnya kita repress nah disini akan muncul IP yang kita gunakan tadi eh 100 251 oke kita coba koneksi jadi di mikrotik ini di winbox ini kita bisa boleh menggunakan make address di sini akan berubah make addressnya kemudian di sini kita coba usernya admin passwordnya kita kosongin atau bisa juga dengan menggunakan IP address IP address yang sudah dibuat di sini kalau misalnya saya menggunakan make berarti saya harus koneksi koneksi seperti ini oke di sini tampilannya make address di sini tampilannya make address loginnya admin make address Bagaimana sih kalau misalnya saya mau login pakai IP berarti di sini Oke Oke jadi kita lihat bedanya kalau di sini dialoginya menggunakan make address kalau di sini dia dia menggunakan IP address oke sekarang pertanyaannya kita cek IP addressnya yang di sini di sini tadi itu dia 251 251 251 bagaimana sih kalau misalnya kita konek lewat ether2 nya caranya sama kita coba di sini 251 milik itu dia belum ada mau nggak mau kita harus setting di sini di virtual box nya hai 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 Oke persimpat Hai properties Hai gini bisa kita ganti menjadi 251 untuk ether yang kedua saya coba akan ganti ini saya coba akan edit of seri-seri-seri saya kamu kembalikan ke 1337.1 oke oke kita close kita close kemudian saya akan coba remote disini kemudian gak mau di IP address IP address edit number 1 taunya kita itu IP address print kita cek dulu IP address edit number number 1 251 address nya saya akan ganti ini 150 kemudian yang ini 150 kemudian 150 kemudian 150 kemudian 150 kemudian 150 ternyata gak bisa dipakai oke ok ok control kemudian kita save kontrol Oh kemudian IP address print oke kemudian disini saya coba disabilkan dulu yang sharing disini karena saya menggunakan apa gns3 saya akan disabilkan dulu oke kita tungguin oke nah disini nanti status detail 169 oke 169 oke kita ping 888 kiri play ya kemudian kita coba cek ini saya coba akan keluar yang satu lagi saya coba akan keluar oke IP addressnya kita cek di sini 150 150 sekian oke kemudian saya buka win-win block saya refresh nah 150 disini udah muncul oke saya login pakai 150 uh uh ternyata di virtual booknya kita akan setting terlebih dahulu IP addressnya oke 150.150.150.151 kita tap kemudian selesnya tadi 24 255 nya tiga kali kemudian saya oke kemudian saya close oke kemudian saya akan coba login lagi oke berhasil ya oke yang ini 150 yang ini menggunakan MAC address kemudian yang ini menggunakan 121 121 jadi ketika login ini ketika login disini bisa digunakan tiga-tiganya oke di sini dia login menggunakan MAC address di sini login menggunakan IP ether2 disini menggunakan IP ether1 oke paham ya udah mudah-mudian udah mudah-mudahan bisa bermanfaat Oke tutorial kali ini saya cukupkan sampai sekian identitasnya juga udah berbeda tadi IP addressnya kalau misalnya disini kita menggunakan new terminal disini ntar ntar IP address print sudah kemudian IP root print sudah dia udah ke apa-apa banyak aktif static as ini aktif static kemudian IP DNS print oke disini saya menggunakan dua 100.1 sama 88.1 kemudian saya ping link ke google.com Oke nyampe terhubung Oke demikian tutorial kita hari ini cara menginstalasi mikrotik di virtualbox terima kasih jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh